Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus Ya, reaktor nuklir Adalah komponen utama pembangkit listrik tenaga nuklir Biasa digunakan untuk PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir Atau juga bahkan untuk kapal selam tenaga nuklir Fungsi utama reaktor nuklir adalah untuk mengendalikan reaksi berantai Dari proses visi yang biasa menggunakan bahan bakar uranium untuk menghasilkan panas Ya, panas tersebut digunakan untuk menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin Agar kemudian menghasilkan listrik atau energi Ya, seperti dalam sebuah reaktor nuklir yang berada di Jerman ini Reaktor ini menggunakan proses visi nuklir Dimana reaktor menggunakan bahan bakar uranium Uranium diproses membentuk keramik kecil Dan kemudian ditumpuk menjadi tabung logam tertutup Yang biasa disebut dengan batang bahan bakar Ya, berikut proses startup reaktor visi saat reaktor dinyalakan Pipa-pipa dalam reaktor tersebut adalah keramik uranium Yang digunakan untuk menghasilkan energi untuk proses visi nuklir Yang biasanya disebut dengan batang bahan bakar Saat bagian dalam dari batang bahan bakar menyala Ya, disinilah dimulai proses reaksi visi dalam reaktor Ya, tahukah Anda Air-air dalam tanki reaktor berfungsi sebagai moderator Yang bertujuan untuk memperlambat energi neutron yang dihasilkan selama proses visi Ya, jadi intinya Cara kerja reaktor nuklir dapat dibagi menjadi tiga bagian Yaitu reaktor inti Untuk menghasilkan proses visi dari bahan bakar Kemudian, energi yang dihasilkan disalurkan pada tanki yang disebut dengan exchanger tank Atau tanki penukar panas Disinilah air kemudian dipanaskan Hingga kemudian menghasilkan uap Ya, uap-uap tersebutlah yang digunakan untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan energi Ya, pada dasarnya penggunaan energi nuklir dari bahan bakar uranium Dalam sebuah reaktor Untuk mendapatkan efisiensi dan energi listrik yang stabil Yang dapat digunakan dalam tempo yang cukup lama Asal Anda tahu Energi nuklir dari bahan bakar radioaktif Diketahui jauh lebih efisien dan murah Selain dapat menghasilkan energi yang stabil dan sangat kuat Energi nuklir juga dapat bertahan dengan waktu yang cukup lama Sebagai contoh Kapal selam nuklir yang menggunakan energi dari reaktor Dapat bertahan hingga satu tahun lamanya di dalam lautan Tanpa perlu mengisi bahan bakar Ya, hanya menggunakan bahan bakar uranium secukupnya Iya, dan sekian informasi dari Prof. Kardus Tentang proses startup reaktor nuklir Dan bagaimana cara kerja proses visi dari reaktor nuklir Hingga bisa menghasilkan energi Terima kasih telah menonton!